Halo guys, David di sini, dan ini adalah Redmi Note 10, Note 10. HP ajaib sih ini. Dengan harga 2,5 juta nya, saya masih sering bengong bentar, sering mikir. Kok bisa ya Xiaomi ngasih kita HP dengan kualitas kayak gini? HP yang mulai dari spek sampe ke fiturnya, berasa dominan banget kalo diadu sama HP 2 jutaan brand lain. Menang banyak, bukan sekedar unggul tipis 1 kosong doang, ini menangnya bisa sampe 5 kosong, damn. Oh iya, kalo abis nonton review ini anda minat sama HPnya, atau malah nggak minat, dan jadinya ambil HP lain, bisa langsung cus ke Tokopedia aja, karena disana apapun yang kita cari selalu ada dan selalu bisa. Termasuk kebutuhan gadget anda, ada banyak promo juga. Buat nikmatin promo terbaru, bisa cek link di deskripsi. Sekarang kita mulai bahas si Redmi Note 10. Mulai dari desainnya aja nih ya, saya udah suka banget, dia nggak keliatan kayak HP 2 juta atau 3 jutaan lagi, tapi udah berasa kayak HP 5 juta ke atas. Karena kalo saya tebak, desain dari nih HP, memang terinspirasi dari seri Mi 11. Terus ada LED flash di sampingnya, agak mirip-mirip Mi 10T juga sih, tapi ya sekeluarga lah. Ini desain yang Xiaomi banget, nggak ada HP lain yang punya desain kayak gini. Akhir-akhir ini, tim desain Xiaomi memang lagi kreatif-kreatifnya. Dari Note 9 kemaren aja, dia udah berasa beda dari yang lain, walaupun saya nggak terlalu demen sih, soalnya agak aneh kayak pengen keliatan beda gitu. Terus desain yang beda juga lanjut ke Poco M3, Poco X3 NFC, Mi 10T, Mi 11, dan tentu aja Redmi Note 10 ini. Buat pilihan warnanya sendiri, Redmi Note 10 punya 3 varian. Ada yang warna hitam, yang namanya Onyx Grey, terus ada yang warna hijau, namanya Lake Green, dan yang kita bahas kali ini namanya Pebble White, warna putih, dengan finishing doff buat bahan polikarbonatnya, yang bikin bodinya kerasa halus di tangan, tapi agak licin-licin gimana sih. Buat kapasitas baterainya, yang udah sampe 5000 mAh, bobot HP ini termasuk enteng di 179 gram, dan dimensinya juga nggak berasa tebal di 8,3mm. Di sebelah kanan HP ini, kita bakal nemuin tombol volume, terus ada tombol power juga, yang sekaligus punya fungsi buat ngebaca sidik jari kita, buat sistem biometrik. Di bagian atasnya ada lubang mikrofon, infrared blaster buat ngejalanin fungsi sebagai remote, dan ada lubang speaker. Di sebelah kiri ada SIM tray triple slot, biar kita bisa nampung 2 kartu nano SIM, dan 1 kartu microSD sekaligus, dan di bagian bawah ada headphone jack, lubang mikrofon, port USB type C, plus ada 1 speaker lagi, karena HP ini udah pake sistem stereo speaker. Speakernya ada 2, di atas sama bawah, biar suara yang dikeluarin bisa lebih hidup lagi. Speaker kayak gini juga bakal ngebantu kalau kita lagi main game kayak PUBG, biar bisa ngebedain suara dari kanan atau kiri gitu. Jarang-jarang ada HP 2 jutaan yang punya fitur kayak gini, biasanya speakernya masih satu aja. Dan jarang-jarang juga ada HP 2 jutaan yang modul geternya udah kerasa nikmat kayak nih HP. Bisa anda denger sendiri sih dari suaranya, harusnya lumayan jelas ya. Ya, saya seneng lah sama detail kecil dari Xiaomi ini, karena kalau HP yang lain, yang 4 jutaan pun masih ada yang kerasa murah. Dan jarang-jarang juga ada HP 2 jutaan yang udah ngasih sertifikasi tahan air kayak Redmi Note 10. Walaupun level sertifikasinya memang IP53 sih, bukan IP68 kayak HP flagship. Ibaratnya kalau bela diri, Redmi Note 10 ini masih sabuk hijau lah. Ada gelarnya, tapi jelas nggak bisa dibandingin sama yang sabuk hitam, yang skillnya paling tinggi. IP53 artinya nih HP udah terproteksi dari debu-debu yang mengganggu, tapi nggak bener-bener rapet. Dan nih HP bisa tahan dari percikan air. Percikan! Bukan disirem atau disemprot yang kenceng, atau malah ditenggelemin terus-terusan. Saya yakin sih, HP-HP lain di pasaran juga bakal tahan, kalau cuma dipercikin air dikit ya nggak masalah lah. Tapi dengan adanya rating resmi dari Redmi Note 10, bisa pede ngeklaim kayak gitu, karena mereka udah punya backingan berupa sertifikasi. Satu-satunya yang bakal berasa kurang dari fitur HP ini, dia belum punya NFC. Xiaomi nggak sampe seluar biasa itu bisa ngasih NFC buat HP 2 jutaan. Saya masih nunggu lah hari dimana HP 2 jutaan udah punya NFC. Sekarang kita lanjut ke bagian displaynya, yang bener-bener jadi andalan banget di Redmi Note 10 ini. Karena panel yang dipake udah Super AMOLED, dengan ukuran 6.43 inci... Aneh ya, 6.43... 6.43 inci dengan resolusi Full HD+, dengan kaca Gorilla Glass 3. HP 2 jutaan udah pake panel AMOLED, tidak ada kata lain selain menang banyak. Nggak ada HP baru 2 jutaan lain yang pake panel kayak gini, yang warnanya berasa kaya, dan tentu aja warna hitam yang pekat banget. Nggak heran kalau Xiaomi ngasih tagline, juaranya AMOLED ke nih HP. Karena lawannya aja nggak ada, ya otomatis juara lah. Mereka udah bikin kategori sendiri gitu, AMOLED 2 jutaan. Kalau ada yang bisa dikritik dari layarnya ini, palingan soal kamera depannya yang pake warna abu. Nggak bisa sekalian diitamin aja gitu, biar layarnya bisa keliatan polos banget, pas kita matiin kayak Mi 11. Tapi di harga 2 jutaan, ya saya udah nggak bisa protes lagi lah. Gini aja udah keren banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal tampilan layar, sistem operasi yang dipake di Redmi Note 10 ini, udah MIUI 12 dengan basis Android 11, dengan bloatware yang lumayan banyak, kalau kita awal-awal install, apalagi kalau kita kegocek tekan install rekomendasi aplikasi pas HPnya, kita setting pas baru beli banget. Soalnya bisa kita skip, tapi kalau kita ketekan install, aplikasinya bakal banyak banget. Kalau misalnya anda penasaran kenapa harga Xiaomi bisa murah banget, duitnya dari mana gitu? Ya, salah satunya dari bloatware ini, yang untungnya bisa kita uninstall dengan gampang. Terus soal iklan juga pastinya ada di nih HP, dan lumayan banyak sih kalau kita pake aplikasi bawaan Xiaomi, kayak File Manager, Mi Video, Tema, dan lain-lain. Saran saya coba cari tips buat ilangin iklannya, di internet banyak yang share tipsnya kok, atau sekalian jangan pake aplikasinya, atau ya kita terima aja fakta kalau ada iklannya nih HP. Karena semua perusahaan pasti harus cari untung sih, mereka bukan lembaga sosial kan? Kalau nggak ada yang liat iklan, nanti mereka malah cari untung, liat bagian lain, kayak harga sama tapi spek dipotong kayaknya itu lebih serem deh. Nah, ngomong-ngomong soal spek, Redmi Note 10 pake chipset Qualcomm Snapdragon 678 ya, yang sebenernya nggak luar biasa banget sih buat harga 2 jutaannya, karena Snapdragon 678 itu cuma versi Snapdragon 675 yang sedikit lebih kenceng. Skor Antutu 8-nya di 220 ribuan. Buat dipake yang enteng-enteng, kayak main IG, TikTok, sosmedan, chatting, nonton Youtube, semua pasti lancar. Dan buat main game pun, kayak PUBG M udah bisa dilibas di Smooth Ultra. Dan Mobile Legends juga bisa jalan di mode high frame rate. Dua game itu udah termasuk enteng lah, nggak heran. Tapi buat game yang berat, kayak Genshin Impact 2 juta, ujung-ujungnya harus tau diri juga lah ya. Kita cuma bisa dapetin di rata-rata 20 fps, dan itu jelas kurang nyaman buat main game. Terus yang harus diperhatiin juga dari Redmi Note 10 ini, kapasitas internalnya termasuk standar buat harganya, 64GB. Nggak ada varian yang lebih tinggi lagi, kayak 128GB. Untungnya udah ada slot microSD kalau yang tadi dirasa kurang. Dan kapasitas RAM 4GB yang harusnya gede, juga kerasa pas-pasan di HP ini, kalau kita udah buka 5-7 apps sekaligus. App yang pertama dibuka, harus dibuka lagi dari awal. Karena entah kenapa RAMnya nggak sanggup nahan app sebanyak itu. Ternyata pas udah dicek, jatahnya banyak dimakan oleh sistem operasinya. Dari RAM yang 3.5GB lebih, jadi sisa 1GB-an doang. Itu belum buka app apapun lho, boros banget rasanya. Untungnya sistem operasi yang makan banyak RAM nggak ngefek ke daya tahan baterai ya, masih tetep awet. Kapasitas 5000mAh-nya bakal kemakan 8% aja kalau kita main sosmed dan tiktokan selama sejam. Kemakan 7% buat main 1 game PUBG M penuh, dan 6% buat main Mobile Legends 24 menit. Dan kurang lebih 9% lah ya abisnya kalau buat muter YouTube selama sejam, kalau kita pake koneksi WiFi di brightness 60%. Yang begini-begini bakal aman lah buat dipake seharian. Buat kecepatan ngecasnya, charger 33W yang dikasih udah kenceng banget buat standar 2 jutaan. Dipake ngecas selama 30 menit, dapet 57%, sejam 92%, dan 1 jam 10 menit 100%. Nah, sementara buat sistem kameranya sendiri, Redmi Note 10 ngandelin sensor 48MP buat kamera utama, 8MP buat ultrawide, 2MP buat makro, dan 2MP buat depth sensor. Kamera depannya punya resolusi 13MP. Hasilnya kayak gimana? Buat harga 2 jutaan udah bagus, tajamnya cukup, dynamic range juga cukup, kontrasnya juga pas. Nggak bagus-bagus banget, cukup aja tapi nggak malu-maluin lah. Pas lowlight ketajamannya jelas bakal turun, dan detailnya hilang, sampe muncul efek ala cat air. Tapi ini tetep nggak bisa dibilang jelek sih buat standar harganya. Kalau buat lensa ultrawide sama makro, baru nggak saya rekomen buat sering-sering dipake. Buat rame-ramein doang lah, biar Xiaomi bisa pamer quad camera. 4 kamera! Pokoknya berapapun yang kepake, yah kameranya pokoknya harus 4 gitu. Mesteros kadak Buat videonya tadi spabil ya. Di 1080p, Ace-nya benar-benar main. Benar-benar bagus. Dan kamera depannya juga bagus sih ini. Tajemnya, kerasa, dan warnanya juga keliatannya hidup kulit saya. Jadi nggak keliatan pucat. Tadi kalau belakang juga bisa 4K. By the way, biar nggak terlihat. Kesimpulannya dengan harga 2,5 juta, HP ini kerasa curang sih karena menangnya banyak banget. Sampai nggak masuk akal gitu. Serasa gampang banget buat keluarin fitur-fitur bagus. Kayak nggak pake mikir. Desainnya cakep, layar AMOLED-nya nggak ada yang bisa lawan. Performanya bisa diandelin, baterai awet, kamera bagus, speaker stereo, IP53, dan yang belum saya sebutin, garansinya 15 bulan. Di saat brand lain masih mikir, mau milih fitur yang mana buat dijadiin andalan di HP baru mereka, apakah kamera, atau desain, atau apa, Xiaomi malah nggak mikir dan keluarin semuanya. HP ini recommended, udah jelas. Dan semoga Xiaomi tetap bisa ngasih update terus ke HP ini di bagian optimalisasi software, biar RAM 4GB-nya bisa lebih lega lagi. Kalau sekarang masih sekedar cukup aja. Demikian review GadgetIn buat Redmi Note 10. Like kalau nanti suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, abis nih Note 9 Pro. Orang abis nunggu yang mana ya? Terima kasih. Terima kasih.